Hai minyak-minyak, balik lagi dengan saya, dan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab 15. Di bab 15 ini kita akan belajar tentang nani-nani ga hosin desega. Salah kan? Denji ga hosin desega. Nah ini penggunaan atau penerapannya seperti apa, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi di slide berikutnya. Kemudian tema kita yang pertama itu ada dokode kaimaska. Ini akan digabungkan dengan nani-nani ga hosin desega dokode kaimaska. Akan seperti itu, nanti digabungkan seperti itu. Jadi nanti disini harapannya kalian mampu bertanya kepada orang lain di mana membeli sesuatu barang yang dibutuhkan. Serta mampu memahami jawabannya. Intinya sih bisa menanyakan di mana kita bisa membeli atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita tidak tahu. Seperti itu. Oke, saya akan lanjut ke slide berikut. Kemudian silahkan lihat dan perhatikan rumus atau pola kalimat yang akan kita pelajari. Di sini ada n ga hosin desega. Jadi n ini adalah benda ya, benda yang kalian inginkan. Misalkan itu ada contohnya di bawahnya. Denji ga hosin desega. Dokode kaimaska. Jadi saya perlu baterai. Terus di mana saya bisa membelinya. Jadi bisa diartikan seperti itu. Contohnya yang kedua itu ada. Enchoko do ga hosin desega. Blah, blah, blah. Jadi sebenarnya dia tahu sih. Dengan tutup di desega aja sebenarnya orang Jepang udah tahu. Kita nanyain tentang advice kepada dia. Nah oke, saya kembali jelaskan dulu. Jadi ungkapan ini digunakan ketika menyampaikan kepada lawan bicara bahwa pembicara menginginkan sesuatu. Serta meminta saran maupun respon lawan bicara mengenai hal tersebut. Pada bab ini digunakan ketika pembicara menanyakan tempat yang menjual barang yang diinginkan. Kemudian ungkapan en desega ini digunakan untuk menjelaskan keadaan diri dan meminta respon dari lawan bicara. Pada bab ini ungkapan tersebut digunakan setelah kata hosin atau ingin. Sama seperti sukina. Objek dari kata hosin juga ditunjukkan dengan partikel ga. Misalnya, denji ga hosin. Pada tingkat ini cukup hafalkan pola nani-nani ga hosin desega sebagai suatu prase. Kemudian, mari kita coba praktekkan. Pertama, misalkan kalian membutuhkan atau ingin menginginkan denji atau baterai. Tapi nggak tahu tempat belinya itu di mana. Jadi silakan saja tempatkan atau taruh denji itu di depan ga hosin desega. Jadinya, denji ga hosin desega, toko de kaimasu ka? Jadi saya ingin membutuhkan atau ingin yang namanya baterai. Dimanakah saya dapat membelinya? Nanti akan dijawab oleh orang Jepangnya atau lawan bicaranya. Misalkan, kombini de kaimasu yo. Atau hyakuen shop ni arimasu yo. So desuka? Arigatou gozaimasu. Dan cara menjawab pun macam-macam. Ada yang bilang, kombini de kaimasu yo. Ada juga yang bilang, hyakuen shop ni arimasu yo. Jadi macam-macam. Jadi intinya yang mau disampaikan itu sama. Sudetho. Kemudian, di slide sini kita akan belajar pengucapan yang baik dan benar. Nanti sensei akan memutar audio percakapannya. Silakan simak dan ikuti. Latih pelapalan kalian. Ya, paling nggak bisa mirip dengan orang Jepang. Oke, nanti saja sensei putarkan audionya dan silakan ikuti dan latihan. Terima kasih. Kemudian, di slide sini sensei akan memberikan contoh lain ya. Contoh lain daripada penerapan. Nani-nani ga hosin desu ga. Nah, namun sebelum itu silakan hapalkan dulu kosa kata yang ada di dalam kotak ini. Yang pertama itu ada hosii, ingin. Eikimai, di depan stasiun. Omise, toko. Toka, misalnya. Oke, langsung saja saya putarkan audionya. Silakan simak dan latih pelapalan kalian. 1 3 5 Kemudian di slide ini kita akan belajar tentang beberapa toko ya. Nama-nama toko atau pusat perbelanjaan yang ada di Jepang. Jadi, sensei akan putarkan audionya. Silakan kalian lihat gambar sambil baca juga ya. Sambil baca, dengarkan audionya. Sambil belajar pelapalan juga. Oke, saja sensei putarkan audionya. Sambil baca, dengarkan audionya. Sambil baca, dengarkan audionya. D 100 yen shop D Drug store E Shopping center Shopping mall F F Home center G Depart Sambil baca, dan Tempatnya di mana Dimana dia bisa membeli. Itu saja. Silakan dengarkan audionya. Dan dia akan putarkan sekarang. Sambil baca, dan 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 Sambil baca 6 Kokonatsu Milkが欲しいんですが どこで買えますか Ah 大きいスーパーにあるよ ニコニコスーパーとか そうですか ありがとうございます kemudian silahkan チェック jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah先生 kemudian di selai sini tugas kalian sangat gampang jadi tinggal simak audionya kemudian silahkan isi bagian yang digaris bawahi kemudian先生 akan putarkan audionya jadi silahkan simak baik baik Denji ga hosin desu ga doko de kaemasu ka Konbini de kaemasu yo Hyakuen shoppu ni ari masu yo Kemudian silahkan cek jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah先生 kemudian di selai sini kita akan belajar tentang Puroa Gaido Puroa Gaido nah ini disini nanti harapannya kalian mampu melihat direktori lantai suatu toko serta mampu menemukan letak barang yang kalian inginkan jadi intinya kita akan belajar denah lah ya di lantai 1 misalkan ada apa saja di lantai 2 ada apa saja seperti itu jadi kita langsung saja masuk ke slide berikutnya jadi bisa dibilang sualayan di Jepang sama sualayan di Indonesia itu mungkin hampir hidup sama ya mungkin di Indonesia juga mungkin sudah ada denah kayak gini jadi lantai 1 itu apa saja bisa dibilang itu Shokuhi Puroa jadi disitu adalah bahan makanan yang dijual disitu terus lantai 2 itu ada Jadi disitu adalah pakaian-pakaian cewek jadi ada ibu hamil dan sebagainya ada perlengkapan make up juga disitu seperti itu terus yang ketiga atau yang ketiga itu ada Menzu Pashong Menzu Pashong to Sports no Puroa jadi disitu adalah pakaian-pakaian cowok disitu juga ada perlengkapan seperti sports atau alat olahraga atau pakaian olahraga juga ada disitu nah terus selanjutnya seperti itu sama ya nah yang paling atas yang ditulis dengan R itu adalah Okujo Okujo itu biasanya Chusajo atau tempat parkir seperti itu jadi inilah bayangan jadi misalkan kalau kalian mencari sesuatu bisa lihat denah seperti ini itu bakal cepat nemuin barang yang kalian mau cari seperti itu nah kemudian di slice ini sensei ingin mengetes kalian dari penjelasan sensei tadi itu bisa masuk gak gitu loh nah sekarang disini juga disampingnya juga sudah ada gambar gambar peluar atau gambar lantai ya denah lantai yang saya jelaskan tadi itu disini juga masih tertulis di lantai 1 jual apa aja lantai 2 jual apa aja terus kemudian nah silakan tentukan lantai mana ya sebaiknya kita kalau misalkan kita mau beli soyu nih itu sebaiknya kita sebaiknya kita pergi ke lantai mana terus begitu juga kalau kita mau beli skato atau rok seperti ini kita sebaiknya pergi ke lantai berapa jadi silakan coba pikirkan dan isi lantai-lantai berapa silakan diisi nah kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah sensei share di layar kemudian di slide sini kita akan belajar tentang kamera wa nangkai deska nah disini kita akan fokus mungkin ke pelajaran tentang tingkatan ya jadi bagaimana kita bisa menyatakan lantai dalam bahasa Jepang misalkan lantai 1 apa lantai 2 apa lantai 3 apa dan sebagainya nah disini nanti harapannya kalian mampu bertanya kepada pegawai toko di pusat perbelanjaan mengenai letak barang yang diinginkan serta memahami jawabannya oke seperti apa pencerdasannya langsung aja ke slide berikutnya kemudian pertama-tama kita akan belajar tentang bagaimana kita menyatakan lantai 1 lantai 2 lantai 3 dan seterusnya yang perlu kalian perhatikan adalah tulisan berwarna merah berarti disitu ada sedikit pengecualian ya jadi ada bentuk khusus disitu silakan sambil mengamati itu silakan dengarkan audio yang akan saya putarkan selamat menyima selamat menikah 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 jadi caranya nanya pun itu bermacam-macam jadi 1, 2, 3, 4 ada 4 cara ya teman-teman itu yang pertama ada selamat menikah selamat menikah selamat menikah nah kemudian caranya menikahkan caranya menikahkan selamat menikahkan selamat menikahkan selamat menikahkan danikah selamat menikahkan selamat menikah caranya selamat menikahkan selamat menikahkan selamat menikah caranya danikah caranya ok kemudian kemudian caranya 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 Zubon, Pants, E, T-Shirt, F, One Piece, G, Kuts, H, Nektai, I, Boosi. Kemudian tugas kalian berikutnya adalah simaklah audionya, kemudian pilihlah dari A sampai I. Maksudnya pilihlah ini adalah apa yang dia ucapkan, silakan pilih dari gambar yang dari sampingnya itu. Misalkan kalau dia bilang kawaii berarti kalian tulis B, kalau dia bilang takai berarti kalian tulis C, dan seterusnya. 1. Kawaii kutsu shitaですね. 2.高i shatu shitaですね. 3.素敵 na kutsu shita. 4.かっこいい bagu shita. 5.おしゃれ na nekutai shita. 6.きれi na one piece shita. 7.おもしろい t-shirtですね. 8.変な帽子ですね. Nah, kemudian, kalau sudah, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah sensei share. Kemudian, silakan perhatikan pola kalimat kata sifat na desu ne. Kemudian ada kata sifat i desu ne. Nah, contohnya juga sudah ada di sampingnya. Konoko to oshare desu ne. Konoko to oshare desu ne. Jadi, mantel ini keren ya. Kemudian, ada juga konokasa. Oもしroi desu ne. Konokasa. Oもしroi desu ne. Jadi, payung ini menarik ya. Nah, kemudian, ada lagi di bawahnya itu ada kata sifat na. Namun, tidak ada desu ne-nya. Setelah itu, ada juga kata sifat i. Juga tidak ada desu ne-nya. Contohnya, konoko to shiteki. Konoko to shiteki. Kemudian, ada konobagu. Kawaii. Konobagu. Kawaii. Tas ini lucu, seperti eto. Kemudian, perlu dipahami. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan kesan. Dan pada bab ini digunakan ketika menyatakan kesan mengenai suatu barang saat berbelanja. Kemudian, ketika menyatakan kesan kepada orang lain, katanya sering dibubuhkan pada bagian akhir kalimat. Ini bertujuan untuk meminta kesamaan pemikiran dari lawan bicara. Misalnya, dalam bentuk desu ne. Nah, ini desu ne. Kawaii desu ne. Jadi, dia meminta agar selawan bicara juga mau berpikir, mempunyai pikiran yang sama. Misalkan, mempunyai penilaian yang sama seperti dia. Seperti kawaii desu ne. Seperti eto. Selain itu, kita juga bisa menggunakan ungkapan sederhana yang tidak disertai dengan desu ne. Misalnya, hanya kawaii saja. Misalkan, kawaii desu ne. Kita hilangkan desu ne-nya menjadi kawaii. Dan, suteki desu ne akan menjadi suteki. Nah, desu ne hanya digunakan ketika berbicara dengan orang lain dan tidak digunakan saat menyatakan perasaan atau kesan kepada diri sendiri yang tidak melibatkan lawan bicara. Tapi, sini paham ya maksudnya ya? Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke slide berikutnya. Kemudian, berlatihlah dengan menggunakan ilustrasi pada bagian satu atau gambar di sampingnya itu. Misalkan, do konoboshi. Kalian bisa menggunakan kakoi desu ne. Seteki desu ne. Atau bisa juga memilih beberapa kursa kata yang ada di sampingnya ini. Misalkan, omosiroi desu ne. Ataupun bisa juga, ya sui desu ne. Atau, heng desu ne. Dan sebagainya. Silakan apresikan diri kalian dengan menggunakan ilustrasi di samping. Kemudian, di slide ini, sensei akan melatih pelapalan kalian atau pronunciation kalian. Jangan memutarkan audio atau percakapan audio. Silakan simak dan ikuti. Latih terus pelapalannya setelah audio tersebut. Oke, langsung aja saya putarkan audionya. Selamat menikmati. Kemudian, tugas kalian adalah, bersama-sama dengarkanlah audionya. Kemudian, produk apakah yang mereka bicarakan. Pilih jawaban A atau B yang sesuai dengan isi percakapan. 1 1 4 5 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 18 18 20 21 21 21 22 21 22 22 Kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan cuci jawaban yang telah sensei share. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang Shopping Gusen Tano Kyoji. Shopping Gusen Tano Kyoji. Nanti harapannya kalian mampu memahami arti papan. Di sini nanti harapannya kalian mampu memahami arti papan petunjuk yang sering ditemui di department store atau pusat perbelanjaan. Seperti apa petunjuk-petunjuk tersebut? Mari kita lihat di slide berikutnya. Namun sebelum itu sensei akan memberikan beberapa kosa kata baru buat kalian yang wajib dihafalkan. Yang pertama itu ada Iriguchi atau pintu masuk, Deguchi atau pintu keluar, Keisho Shitsu atau kamar kecil, Hijoguchi atau pintu darurat, terus Osu yang artinya dorong, Hiku yang artinya tarik, terus Hiraku yang artinya buka, terus Tojiru yang artinya tutup, terus Nobori yang artinya naik, Gudari yang artinya turun. Oke, kemudian kita langsung ke slide berikutnya. Kemudian coba bayangkan diri anda sekarang ini berada di sebuah pusat perbelanjaan atau department store. Kemudian ini adalah beberapa tanda atau petunjuk yang sering ditemukan di pusat perbelanjaan atau department store. Yang pertama itu ada Okeaksamayo Iriguchi, jadi inilah tempat masuk atau pintu masuk khusus untuk customer. Misalnya ada Deguchi yang artinya exit atau keluar, terus ada Keisho Shitsu yang artinya toilet, kemudian itu ada Hijoguchi yang artinya pintu darurat, ya. Kemudian berikutnya ada Iriguchi sama Deguchi. Iriguchi artinya pintu masuk, Deguchi artinya pintu keluar, terus ada Osu, Osu dan Hiku, ya. Osu dan Hiku ini sering ditemukan di pintu. Kemudian selanjutnya itu ada Hiraku sama Tojiru. Nah, kalian bisa lihat atau perhatikan kanji Hiraku sama Tojiru. Silahkan dihafalkan kanji ini, dan tombol-tombol ini sering kalian temukan di lift, ya. Di lift itu pasti kanjinya seperti ini, jadi Hiraku sama Tojiru. Kemudian di sampingnya ada Nobori sama Kudari. Nah, Nobori sama Kudari ini sering ditemukan di eskalator atau tangga berjalan. Ya, jadi melihat tanda ini berarti ini adalah tanda eskalator atau tangga berjalan. Kemudian seperti biasa, sebelum kita berpisah, ini adalah Kanji no Kutoba. Jadi, itulah beberapa kanji yang wajib kalian hafalkan di bab ini. Itu ada Idiguchi, Deguchi, Kai, terus ada Osu, Hiku, Yasui. Itulah kanji yang wajib kalian hafalkan. Oke, silahkan dihafal dan tetap semangat, ya. Jadi, seperti biasa, setelah ini dihafal atau dipelajari, silahkan praktekan dengan menulis di HP kalian, ataupun dengan mencoba menulis pesan menggunakan kanji-kanji yang sudah kita pelajari. Oke, mudah-mudahan manfaat. Kita bertemu di video berikutnya.